Terus hidup dalam kemiskinan gitu-gitulah Makan sehari tuh satu telur dikasih tepung biar telurnya banyak gitu kan Dan itu hampir Gak lumayan lama lah kondisi seperti itu dah Dulu sama kayak orang-orang lain ya Main-main aja gitu kan terus Beda sekarang kan dulu kayak main tuh gak pusing mikirin sesuatu Kalau sekarang pusing mikirin cicilan rumah Sama aja sih bedanya mungkin sekarang tuh lebih bisa membeli sesuatu Apa yang gue gak bisa beli zaman dulu gitu Kalau ketika keluarga terus pisah segala macem Terus keuangan tidak sangat membaik Terus hidup dalam kemiskinan gitu-gitulah Makan sehari tuh satu telur dikasih tepung biar telurnya banyak gitu kan Dan itu hampir Gak lumayan lama lah kondisi seperti itu Menikmati-menikmati Tapi mungkin bisa dibilang luas poin lah itu Terus abis itu ya lulus sekolah Gak bisa melanjutkan SMA abis lulus SMA ya double note kelima Dulu GSPR KCR Gak sih cuman sih ya Iya KCR-KCR punk gitu kan Baju-baju kasi harus punk gitu Pertama kali tau musik punk tuh tahun 94-95 Pertama kali ngeband tuh tuh 96 Dikasih tau musik-musiknya Sama dulu waktu SD tuh gue temenan sama anak kuliahan Udah jaman SD Udah jaman SD masih SD itu udah? Iya tahun 94 Gue pertama kali tau lagu punk dan hardcore Sama anak kuliah Terus tahun 96 gue ngeband Terus ya pertama kan tau lagunya pasti Sama tau dandanannya Lama-lama gue belajar soal filosofinya Dan nyata ya keren sih Gue sih tidak bisa menyalahkan orang ya Karena kita tuh hidup di dunia stereotype Dimana kita tuh dari kecil dididik kayak seperti itu Turun-temurun dan itu sangat mengakar dan kuat banget Contoh Eh tato aja deketin Bekas nabi ya Dulu gue kecil diajarin kayak gitu Kita tuh hidup di dunia stereotype Sama aja ketika lo ngeliat anak clubbing mabuk gitu Clubbers mabuk Wah ternyata clubbers tuh mabuk semua gitu Ada anak pang malah supir angkot gitu kan tiba-tiba Lagi ngamain tuh minta maksa Wah ternyata anak pang seperti ini gitu Itulah dunia stereotype Dan kita tuh tidak bisa capek kalo ngawan ya Karena udah mengakar dan Gue tuh gak punya waktu untuk bilangin satu persatu bahwa anak pang tuh gak diinggara Gak punya waktu gue Energi gue tuh gak harusnya di kesitu Ya tunjukin aja Kita tuh santai Kita tuh ya asik aja Kerja ya tetep kerja Malah lebih gian daripada Ya gitu lah Karena banyak banget filosofi yang Menur gue tuh bagus banget Dalam Tanda putih ilmu-ilmu pang itulah Ya contohnya kayak pekerja keras gitu lah Itu gue dapet dari situ Kerja-kerja berkarya Kerja-kerja berkarya kayak gitu Terus pang itu kan timbul karena budaya tanding ya Atau kantor culture ya Dimana dari budaya mainstreamnya ada tuh Kayak kita stand out sendiri Dan kayak ngelawan arus gitu Dan gue suka sih Bang Watman tuh orangnya gue suka banget Dia tuh orang yang cakap cukup apa adanya Dia tuh belak-belakan dari segala macam Makanya gue agak Iya gue tuh mengedit video ini Ini gue keluarin gak ya gitu Karena tuh cukup frontal Kata-kata aja Dan dia memang cukup-cukup apa adanya sih Gue suka banget dengan karakter dia Dia orangnya sangat pintar banget Pintar banget Dan satu hal yang gue suka adalah Dia pekerja keras Dia tuh apa adanya Kenalan sama siapa Mau cewek manapun kenal gitu kan Kayaknya cukup akrab gitu Orangnya supel ya terhadap perempuan Supel Gue sih Gue sih mau hormati keputusan Temen-temen gue gitu kan Dia mau hijrah Mau engga Ini kan kata hijrah kan yang ngetrend banget ya Mau hijrah Mau engga Mau jalan hidupnya yang sekarang Mau yang Mau mabok-mabokan kayak Mau ngapain aja Gue sih terserah dia Karena itu bukan urusan gue sih Karena kita temenan ya temenan aja Siapa-siapapun Gue gak Gue tuh sama sekali gak berakhir mengintervensi kehidupannya Kenapa lo gini Kenapa lo gitu engga sih Jadi gue Lo mau gitu ya terserah sih Cuman Satu Pesan gue sama temen-temen gue adalah Konsisten apa yang lo lakuin sih Terserah Terserah Terserah